Sebelumnya di Raja eSport Halo guys, selamat datang kembali di Raja eSport Dengan gue Raja Fu Dan hari ini kita balik lagi ke segmen karir mode ya Segmen karir mode episode 2 Gue pake arsenal dengan Mikel Arteta ya Kenapa? Ada yang nanya kemarin di komen episode 1 Ada yang nanya kenapa gue gak pake nama sendiri Gapapa, gue pengen lebih realistik aja Gue mau pake Mikel Arteta Dan ya kemarin juga gue sempet baca komen-komennya Banyak yang rekomendasi pemain muda Yang potensinya tinggi Kayak Ansu Vati Terus Harvey Elliot Macem-macem lah, John Stones juga Dan ntar kita liat deh Pokoknya gue sih pengennya ngikutin ini aja ya Ngikutin Global Scouting Actors Gue aja deh pokoknya Ternyata kalo misalnya Trainingnya udah dapet A Kalo misalnya pake training yang sama lagi Bakal dapet auto Auto dapet A lagi gitu Jadi ya ntar kita coba lagi ya Biar kita gak capek-capek training lagi Mendingan langsung aja Simulet biar gak buang waktu Langsung aja kita mulai Episode kedua Dengan Arsenal Wah ini kita dapet banyak transfer offer nih guys Pertama dari Chambers Banyak offer ya guys Tapi gue belum respon Monaco Monaco Over Gabriel Apa ini Oh dia mau ngasih Ruben Aguilar ya Enggak sih Gue gak mau sih kalo Gabriel Gue gak perlu negosiat ya Ini Thomas Partey Dia mau offer 36 juta Enggak Gue mau keep Thomas Partey pokoknya Terus kita liat lagi Ini ada Dua lagi ya Transfer offernya Untuk Chambers Kalo kita liat Chambers Chambers Adrian Silva Plus 400k Sejujurnya ya Gue gak butuh CM sih Gue gak butuh CM ya Jadi Menurut gue Menurut gue Kalo trade buat Chambers Kayaknya gak worth it sih ya Kayaknya gak worth it sih Jadi gue reject offer lah ya Gak ada offer yang bagus sih Sejauh ini Kalo ini Dia mau trade Jerman Pezella Pezella ini CB loh Disni CB Dia mau trade Semarov Holding Dia mau ngasih kita Harganya sejuta Tapi Offernya sejuta Kalo gue bilang sih Gak worth it lah ya Karena gue pengen Beli CB yang world class sih CB yang Yang bagus Jadi gue Kayaknya gak butuh CB yang mediocre Siapa ini German Pezella Overall 77 Kayaknya gak worth it sih Jadi kita reject ya Gak ada offer yang bagus sama sekali Kita reject aja Oh iya Sebelum kita mulai Gue pengen Ini ya Gue pengen liat-liat dulu Tim gue Yang gue pengen jual siapa aja ya Kalo dari GK Kayaknya gak ada ya Kita udah ada 3 keeper Jadi it's okay Untuk LB nya Kita 3 LB sih Menurut gue pas lah ya Kalo Sinak Jadi Apa ya Kalo Sinak Kalo Sinak Kayaknya pake aja lah ya Kita pake aja lah Kalo CB nya Kita ada Gabriel Ada Ben White Ada Rob Holding Ada Pablo Mari Ada Mon Luis Oke Untuk Untuk Ini sih Gue pengen Jual satu ya Kayaknya gue mau jual Rob Holding aja Rob Holding kayaknya ini Kurang bagus Gue rasa ya Iya Rob Holding gue pengen jual sih Rob Holding aja guys At transfer list ya Gue mau ganti Rob Holding Dengan CB yang lebih Lebih power lah Lebih bagus Karena kita gak ada Di belakang tuh Kita gak ada CB yang bagus Kayak Contohnya kayak Kulibali Gue tuh butuh Seseorang Kulibali gitu guys Tomiyasu Chambers Kedrick Oke Kita udah tiga Rightback ada tiga Jadi gak apa-apa lah ya Gak perlu Ada yang diganti lagi Pokoknya minimal Satu posisi tuh Harus ada tiga pemain sih Backup Terus kita lihat dari CDM nya CDM nya Oke CDM kita-kita kayaknya gak perlu lah ya Terus Saip kanan ya guys Kita butuh saip kanan ya Kita butuh saip kanan ST udah ada Balogun, Lakazep, dan Obamial Balogun, Lakazep, dan Obamial Ada juga NKT ya Kita butuh saip kanan Oke kita butuh saip kanan Saip kanan Atau saip kiri ya Gue rasa kayaknya saip kiri deh Kayaknya saip kiri deh guys Karena Kita cuma ada martinelli ya Di saip kiri Jadi kayaknya kita ganti deh Bukan saip kanan guys Kita kayaknya butuh saip kiri Gue salah Ternyata Kita balik lagi Ke Global Transfer Network Kita ganti ya Kita ganti ya Kita butuh Left midfielder guys Left midfielder Left midfielder ya Atau enggak Ya left midfielder lah ya Left midfielder Karena kita butuh LM Oke Langsung aja guys Kita mulai training ya Tanggal 11 ini jadwal kita training Chartersnya masih rendah Kita coba play next drill Oke Kita dapet B Kalo B gak apa-apa lah ya Minimal pokoknya harus dapet B kita Oke guys Kita dapet B Untuk Training drill yang pertama Terus Yang lainnya kita dapet A ya Jadi gak apa-apa At least kita dapet B Minimal dapet B lah Kalo misalnya kita dapet C Kita repeat lagi Ini training drillnya Gue rasa agak Agak kebanyakan sih Jadi gue kurangin dulu ya Gue liat weekly schedule Kayaknya untuk preseason Untuk bulan Juli Kayaknya player-player gue Butuh recovery dulu nih Kayaknya kalo Kalo kita Kebanyakan training Kayaknya cape juga Oke Kita set recovery ya Jadi latihan Training Rest recovery Training rest recovery ya Selang-seling lah ya Recovery Jadi jangan kebanyakan dulu deh Gue rasa trainingnya ya Holding Nah kita dapet Over nih Untuk Untuk rope holding Dari Villarreal guys Dari Villarreal 12,8 ya Wah value-nya Dia di over Di atas value-nya loh Mantap banget Oke ini Wah ini Ini boss arsenal Mantan boss arsenal loh guys Una Emery Mantan boss arsenal Dengan boss arsenal yang sekarang Mikel Arteta Mantap Gue nego sama Una Emery We're ready to offer you 12,8 juta pound Oke Dia mau Kalo player swap Untuk CB ada siapa ya Kira-kira ya Mereka punya Pau Torres Wah harganya mahal banget 48 juta guys Raul Albion Hmm Tapi dia udah tua sih Aisha Mandi Adrian De La Fuente Aduh gak mungkin gue beli itu Aisha Mandi mungkin ya kali ya Aisha Mandi nih Karsenal Aisha Mandi ya Aisha Mandi ya Aisha Mandi ya Hmm Rockholding sama Aisha Mandi Mungkin kita trade kali ya Sama Aisha Mandi Coba kita Kita coba nego ya guys Aisha Mandi Submit over Coba kita trade sama Aisha Mandi Boleh nih Sebagai team player Boleh nih si Aisha Mandi Ya Gak mau si Unai Merinya Gak mau Kayaknya dia Kayaknya si Aisha Mandi Terlalu berharga Buat si Unai Meri ya Jadi mereka gak mau ya Oke Gak apa-apa Oke kita training lagi guys Pokoknya gue mau mainin training dulu ya Biar sharpnessnya Naik terus Pokoknya gue tuh kalo training Harus Harus gue mainin deh Kayaknya Jarak Gue bakal ngindarin Simulasi Karena ntar yang ada Dapet B Tapi tadi ada yang bilang sih Ke gue Apa tuh namanya Ada yang bilang ke gue Kalo misalnya Training yang sama Itu Bisa dapet A lagi Abis ini kita coba lah Biar kita gak buang waktu lah ya Kalo training yang sama Pernah dapet A Berarti bisa dapet A katanya Mantap juga sih kayak gitu Gak buang waktu C'mon Saka Ya di tackle Ya dapet D dong Kita retry lagi Gak bisa dapet D pokoknya Gak boleh Kita gak bisa dapet D Kok jelek banget ya nendangnya Anjir dapet D dong Long 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 Ini susah juga ya ternyata Ampun deh Jelek banget Dapet F Malah lebih busuk lagi Dari D dapet F Ini gimana sih training Anjir susah banget deh Anjir Lah Kok jago banget Keeper Ya Allah Susah banget Ya ampun Gue fail lagi dong Ah Gue fail lagi Gue fail lagi Kacau Kacau Parah gue ini training berlapan Anjir susah banget Nah Oke Kayaknya kita harus fake shot dulu nih Hmm Yeah Kok jago banget Keepernya Jago banget buset Keepernya Gue nyerah Gue nyerah Gue nyerah Ini fix paling susah sih Gue ular 3 kali Dapet F Anjir Gimana ceritanya Coba Gila Nah sharpnessnya gak nambah Buset Gue buang buang waktu doang Gue buang waktu doang Gila itu Itu training berlapan Anjir Susah banget Tavares Lonova Travares Enggak Gue butuh Tavares ya Gue pake si Tavares juga Oke kita lihat dulu deh Scouting networknya udah dapet siapa aja ya Kira-kira udah Apa Scout kita udah dapet siapa aja ya Oke Untuk Liga Inggris Pemain-pemain yang Yang muda ya Kebanyakan yang muda sih Yang terjukin Ada Oh Caglar Soyuncu Ini boleh nih Arsenal nih Romanceize Romanceize Coba Romanceize Terus Caglar Soyuncu ya Kita scouting Boleh nih Di Masukin ke Arsenal ya Ada Raffina Ada Bertrand Traore Tapi kayaknya sayap dari Liga Inggris kurang Kurang menarik ya Jadi oke kita lihat Ke Liga berikutnya Liga Itali Ada Siapa nih Di Liga Itali Pemain mudanya pasti banyak sih Ini Pemain muda Pemain muda Oh ada Lozano guys Ada Lozano First Team quality Pacey Left midfield Tapi dia bukan Left midfielder coy Dia ini Right midfielder Kenapa masuknya ke Left midfielder ya Salah ini Lozano ya 81 Boleh sih Lozano ya Kita beli Coba Coba deh Lozano Kita shortlist aja ya Setau gue Lozano nih Bisa kayaknya Dijadikan LM Mungkin nanti kita beli Terus kita gantiin Jadi ini ya Jadi posisi Left wing Boleh sih kayak gitu Oke Liga berikutnya Di Liga Spanyol Ada Siapa nih Ada Clement Langlet guys Clement Langlet Carsenal Kayaknya Aduh Kurang menarik Langlet sih Carsenal Menurut gue Tapi gak apa-apa Kita coba deh Kita coba ya Langlet Carsenal Kita scouting dulu Kita ke Liga Jerman Sekarang Liga Jerman Liga Jerman Wuhh ada Jude Bellingham guys Jude Bellingham Ini Bellingham Kalau Carsenal Mau gak ya Jude Bellingham Ini gak bakal mau sih Jude Bellingham Ke Carsenal Coba deh Kita scouting ya Mau gak ya Dia Carsenal Kali aja Si Jude Bellingham Mau masuk Carsenal Itu kan Prospek banget ya Ada Musa Diaby Dan Aksel Zagadu Wuhh ini boleh nih Zagadu nih Zagadu kita scouting juga ya Zagadu Terus ada Di Liga Perancis Sekarang nih Liga Perancis Kayaknya banyak pemain muda juga nih Liga Perancis Ada Denayer Tapi gak deh Kurang Kalau Denayer Ada Maripan Siapa Siapa aja ya Noah Fattar Siapa ini Noah Fattar nih Muhammad Ali Chow Mati Saban Kenny Nagera Kenny Namanya Anthony Rowald Aduh Kayaknya pemain muda Gak ada ya Cuman Jude Bellingham doang Menarik Coba kita lihat lagi deh Dari Liga Kita lihat lagi dari Liga Inggris ya Kali aja James Garner Hudson Odoy Masuk Barka dong Hudson Odoy Keren juga Ada ST Kalau ST Kita sebenarnya Udah banyak posisi di ST sih Jadi kayaknya Jangan di ST deh Tunggu kita lihat lagi deh Paling mudanya Siapa aja Agak susah sih ya Kayaknya Posisi ERB Udah kebanyakan Gaspar Kampos Tujuan Miranda Tujuan Miranda Belum ada guys Gak ada sih Ntar kita Nunggu Dari Report Report Sculpting Report Berikutnya ya Mungkin kita bisa nunggu Dari situ Cedric Cedric Centerback Centerback Ada gak ya Mereka centerback yang bagus Jurian Timber Deliblin Deliblin Karsenal Deliblin Karsenal Kayaknya Aduh kurang menarik Deliblin Karsenal sih Menurut gue ya Fullbacks Fullbacks ada Clyburn Aduh ini OP nya di foot Bukan di Aduh AirB nya kurang sih Kurang menarik guys Kurang menarik Kurang menarik Eh tapi Tapi ini Umurnya 18 sih Devin Range Siapa ini Devin Range Mungkin kita bisa Tuker sama Cedric Kali ya Ini lebih prospek Soalnya Coba kita Devin Range Aja deh Kita tuker Sama Devin Range Coba Cedric Tukeran Sama AirB Nya Ayaks Oh Aduh Kayaknya gue Kayaknya gue lupa Apa tuh namanya Additional V nya Gue lupa Apa ya Gue lupa Gue masukin Additional V nya Makanya dia gak mau ya Aduh Blunder gue Aduh Sorry guys Gue blunder nih Pantesan dia Pantesan negosiasinya Batal Holding sama Holding juga batal Tadi gara-gara Gue Additional V nya Lupa Gue buang Aduh Ini kalo Kata Kalo kata Ada Kalo kata Komen Komen Yang Dari episode Satu Katanya kalo Drill nya Sama Itu bisa Dapetin A loh Guys Oke Coba kita Kita coba Nah Ini berarti udah pernah Dapet A nih Hard header Oke 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 Kayaknya kita sebelum ini Kita mainin dulu deh Biar semuanya Dapet A deh Pokoknya Oke guys Pokoknya biar semuanya Dapet A Kita mainin aja semuanya Biar semua Drill yang kita pernah mainin Dapet A Jadi kita tinggal simulate Jadi awal-awal nih Kayaknya emang kita harus mainin terus sih Kita harus mainin terus guys Train drill nya Oke kita dapet A guys Mantap Kita liat lagi scouting network kita Udah ada yang baru belum ya Player-player baru kayaknya Masih Belum ada ya Jadi oke Kita skip lagi Holding transfer over Oke Ada dari Frankfurt nih Kita ada dari Frankfurt 13,7 loh Gede banget loh harganya Tawarannya gede juga 13,7 Dia nawarin 13,7 Coba kita liat player swap Ada gak ya Dia punya CB yang bagus gak ya Evan Endika Martin Hintreger Tuta Wah dikit banget ini sih Ini kayaknya kurang bagus Jadi Gue rasa sih Boleh sih ini Kita tambahin dikit lah ya 14,5 lah ya Coba Subtitle over Kalau misalnya 14,5 Mau gak ya Oh Frankfurt Oke deal Kita udah deal ya 14,5 Holding Kita jual Jadi kita profit 14,5 Holding kita jual Ke Frankfurt Oke Nah sekarang kita tinggal Nyari replacement nya Holding guys Kolasinak Kolasinak juga nih Mau dibeli nih Kolasinak Kolasinak Kayaknya Gue rasa Coba kita Negotiate dulu deh Gue rasa nih Si Kolasinak Kayaknya Dijual gak apa-apa sih ya Kolasinak Kita cari replacement Pemain muda aja deh Pemain muda Promising player Yang LB Bentar kita cari deh Kolasinak 4,5 juta Coba kita Tambahin dikit deh 5 juta deh Coba 5,8 deh 5,8 lah ya Kalau misalnya Player Swap Ada gak ya Dia CB Gue soalnya Lagi nyari CB sih Sebenernya Aduh Mereka gak ada CB ya Ternyata guys Mereka gak ada CB yang bagus Ini sih gue nyari CB sih Tapi gak ada yang bagus Yaudah 5,8 juta aja Kayaknya cukup sih Aduh Dia gak mau ini sih Yaudah lah Gak apa-apa Coba kita Sekali lagi deh ya Sekali lagi 5 juta deh 5 juta 5 juta Mau gak ya 5 juta Kalau misalnya dia gak mau Oke Gak apa-apa Kita terima 4,5 juta 4,8 Dia nawarin 4,8 Yaudah lah Gak apa-apa 4,8 Cengli lah ya Oke Kita Jual Kolasinak Dan holding Oke Kayaknya gue harus Rubah lagi nih guys Karena Dengan gue jual Kolasinak Kayaknya cover Gue di LB Lebih menipis sih Jadi kita Ganti lagi ya Kita ganti Bukan promising sih Kita butuh Pemain muda Tapi posisinya LB Kita ganti nih Posisinya Leftback Oke guys Promising tapi Leftback Tapi kayaknya Di Global Transfer Network Tadi ada yang LB Ada pemain LB Yang muda Siapa ya Ada LB gak ya Nah Ada Charlie Wiget Ada Liam Mekka Liam Mekkarone Ada Charlie Wiget Ini mungkin dari Klub Sultan Kita bisa scouting Charlie Wiget Ada lagi gak ya Ada Destiny Udogi Nggak Ini kurang suka Gue ya Sejujur aja Wah ada Dari Empoli Ini siapa nih Fabiano Parisi Fabiano Parisi Mungkin ya Contoh Ada Ricardo Calafiori Oke Kita coba Lihat Wah ini Makin banyak Player-player ini Ada siapa lagi ya Wah ini Vinicius Karsenal Keren sih ini Vinicius Karsenal Tapi kemahal Oke Juan Miranda Guys Ini Juan Miranda Berapa nih Terus Thomas Sepp Untuk Liga Jerman Ada Felix Agu Ini Felix Agu Boleh juga nih Kita scouting Pokoknya LBLB Kita scouting Karena kita mau jual Kolasinac Jadi kita butuh Replacement Kolasinac Guys Oke Gue lupa budget kita Berapa sih Budget kita tuh 73 juta guys 73 juta Jadi kita Gak bisa Beli pemain yang Terlalu mahal ya Oke udah keluar nih Oh ada yang mau beli Nicholas Pepe Lazio mau beli Nicholas Pepe Aduh Kayaknya enggak deh Gue reject ya Gue Untuk tahun ini Kayaknya gue butuh Nicholas Pepe guys Gue masih butuh Nicholas Pepe Oke ini kita lihat Untuk Roman Sais Aduh rating 78 Skip 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 Caglar Soyuncu Mungkin sih Soyuncu kali ya Bisa nih Soyuncu Atau Clement Clement Gajinya 125 Value 32 Mungkin Langlet kali ya Langlet dari Barca Ke Arsenal Mau gak ya Caglar Soyuncu Caglar Soyuncu tuh Umurnya 25 sih Dia umur 25 Overall 80 Tapi kayaknya Gue lebih butuh yang Gue butuh yang Lebih experience sih Jadi Kayaknya gue mau Negosiasi untuk Langlet sih Oke Gue mau Coba Langlet guys Oke Gue mau negotiate Untuk Langlet Gue coba dulu deh Approach to buy Oke Approach to buy Langlet Langlet Transfer fee Coba dia harganya 32 ya Jadi Coba kita offer berapa nih Kita offer 25 juta Pound deh Coba 25,5 deh Mau gak ya Mereka Umurnya masih 26 sih Jadi masih bagus ya Echelon close Mungkin Kita Echelon close Juga Mungkin 8% Oke Coba Mau gak ya Astaga 50 juta 50 juta Sakit lo ya 50 juta Udah gue Negosiasi Gak jadi Gak jadi Skip 50 juta Lebih dari setengah budget Gue Gila Mahal banget Gila lo Langlet 50 juta Mending gue beli Yang lain Oh By the way Guys Ini masih ada Lozano ya Masih ada Lozano guys Gue lupa Kayaknya boleh nih Lozano Gue negotiate Buat Lozano dulu guys Lozano Lozano kayaknya boleh nih Buat main di sayap Over transfer fee Minimal 30 juta Si tadi ya Coba kita over 20 29 deh Atau gak 30 deh 30 ya 30 juta Kita lebihin dikit lah ya 30,2 ya 30,2 Mau gak ya 30,2 39 dia maunya Aduh Agak kemahalan dikit Sini gue rasa Kita counter lagi ya Propose new transfer fee Mungkin 30 33 deh 33,5 Mau gak ya 33,5 Aduh 39 lagi maunya Yaudah gak apa-apa lah Kita set out di 39 Mau gak mau Kayaknya Lozano nih Worth it banget ya Dibeli 39 Jadi gak apa-apa Dan juga mereka tuh Asetnya Napoli Oke langsung aja Kita Negotiate Gajinya ya Si Lozano Lozano maunya berapa nih Dia maunya jadi player yang crucial Wah Lu ratingnya cuma 81 bro Kita jadiin important kali ya Gimana Dia mau gak ya important Oh dia punya crucial Oh dia punya crucial Yaudah lah Gapapa lah Crucial Gapapa 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 Lozano Dia masih umur 25 ya Jadi gue mau kasih Lozano Kontraknya gue kasih 4 tahun deh Karena Ntar kan dia umur 29 lah ya Pokoknya gue gak mau Sampai kontraknya 5 Apa Kalau 5 tahun Ntar dia umurnya udah 30 Takutnya dia Udah tua kan Ratingnya makin Rendah Jadi kayaknya Pas sampai 29 lah ya Kalau misalnya rating masih tinggi Baru tuh kita perpanjang lagi Release close Kayaknya gak usah ya Oh dia mau ada release close Aduh Kalau misalnya ada Release close Mungkin kita naikin ya 85 deh Atau 75 deh 75 Gimana Oke Yaudah lah Mau gak mau 68 lah ya Gapapa lah Gajinya 59 59 Ribu pound Signing bonusnya 550 Goalsnya 800 Kayaknya ini Boleh sih ini ya Oke Kita accept Oke Kita udah Dapetin Lozano guys Kita dapet Hirving Lozano Ke tim kita Udah beli Lozano Ini Ini player meta guys Di foot Dan di karen mode juga meta Kita liat lagi ya Tapi sebelum gue Mau Mainin si Lozano Gue mau ganti dulu Posisinya Gue mau develop dia dulu Development plan nya Gue tuh pengen dia jadi pemain Oke guys Kalian penasaran kan Gue mau jadi Lozano Posisi apa Kalau kalian penasaran Jangan lupa untuk nonton F3 ya Jadi gue stop dulu Di Lozano dulu Gue stop untuk F2 Disini dulu ya Ntar gue lanjut lagi Untuk F3 Nah sebelum Gue selesai Gue pengen kalian Subscribe dulu ya Ke channel Raja Esports Kalau kalian enjoy konten kita Dan juga jangan lupa Untuk follow kita di GetRaja Esports Dan juga join discord kita ya Ada link nya di description See you guys Sub indo by broth3rmax